Hei, 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 selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian nih? Sekarang kita lagi di masa-masa festival dari JAF 2021. Untungnya di klik film itu, mereka itu menyediakan film-film festival tersebut, baik itu film pendek maupun film panjang, untuk kita tonton. Nah, kemarin itu ada salah satu film yang cukup klik di hati saya karena saya melihat posternya begitu sederhana tapi manis nih. Apalagi dengan melihat judulnya itu, wah kok kayaknya unik nih. Judulnya itu adalah Mentega Terbang. Film ini sendiri dibintangi oleh Shuma Salihin, Arjun Tanaraju, Firdaus Karim, dan Nick Wahida. Pada segmen bincang santai kali ini, sudah bergabung dengan saya, sang sutradara dan salah satu penulis naskah dari film Mentega Terbang ini. Siapa lagi kalau bukan Encik Kairi Anwar. Oke, daripada kita buang waktu, mari kita dengarkan pembicaraan pada episode kali ini. Nah, itu saya nampak Aisyah bawa budak lelaki, dia masuk rumah. Itu semua kebiyo angkul pembicaraan, kan? Nah, sekarang nih daripada saya buang-buang waktu nih, sekarang pada segmen bincang santai kali ini, sudah bergabung dengan saya, seorang sutradara dan juga penulis naskah dari Mentega Terbang. Siapa lagi kalau bukan Encik Kairi Anwar. Apa kabar nih? Apa kabar Mas Setiawan? Hai semua yang sedang menonton video ini. Saya Kairi Anwar daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Salam perkenalan semua. Wah, senang nih. Saya di Jakarta dan Pak Kairi di Kuala Lumpur ini. Nah, Pak Kairi, bolehkah kira-kira memberitahu saya mengenai dari mana nih idea cerita film ini datang? Sebenarnya, tahun lepas kawan-kawan saya bersama dengan saya, di masa itu, Malaysia baru sahaja melonggarkan SOP untuk pandemik. Jadi, ada satu production house di Malaysia namanya Kuman Pictures. Dia membuat satu pertandingan feature firm di Malaysia. So, saya dan kawan-kawan saya yang tak pernah buat feature firm, kami berfikir, okeylah, jomlah. Sebab at that moment, semua kerja-kerja, job-job untuk video syuting, untuk film syuting masih belum berjalan sebab orang masih lagi ragu-ragu untuk menjalankan pasal syuting. So, kami buat secara kecil-kecilan untuk buat film syuting. So, diberinya dua bulan oleh Kuman Pictures tersebut untuk menghasilkan satu feature firm. Jadi, kawan-kawan saya dan saya bersetuju dan kami berbincang untuk buat satu film, tapi ideanya datang daripada saya. Saya fikir untuk dua, tiga hari dan saya cadangkan dan pitch the idea to my friends. Masa itu, judulnya belum Menteri Keterbang lagi. Masa itu masih working title, masih tak tahu. Tapi ceritanya dah tahu tentang mempersoalkan keberadaan agama di Malaysia. Bila ideanya diterima, baru saya dan kawan-kawan saya yang menulis skrip itu duduk bersama dan memanjangkan daripada idea yang kecil itu menjadi satu cerita. So, idea besarannya datang daripada saya, tapi cerita itu yang sepanjang jalan itu ditulis oleh saya sendiri sebagai edit writer. Arjun Tanaraju juga yang pelakon yang menulis surat itu memerlukan salah seorang pendulis juga. Vishnu Varman dan juga T. Tinghoi. So, kami berempat. Akhirnya selepas idea itu diluluskan oleh kawan-kawan sekalian yang nak membuatkan feature firm tersebut, kami berempat duduk selama kurang dua, tiga minggu untuk menghasilkan sebuah skrip yang berjudul Menteri Gata Terbang. So, itulah. Itu cara dan di mana datangnya idea. Tapi bila saya ada idea besar untuk mempersoalkan tentang keberadaan agama di Malaysia, sebab at that moment in time, saya pun ada persoalan yang sama seperti mana protagonis di dalam Menteri Gata Terbang, benda yang dipersoalkan. So, soalan-soalannya sama, tapi bila difikirkan balik, kalau persoalan itu datang daripada seorang yang berumur 29 tahun, 30 tahun, dia akan jadi agak berat. So, kami fikir macam mana untuk pastikan walaupun idea penceritaan dan cerita dia agak berat, bagaimana untuk kita buatkan the whole firm rasa lebih friendly. So, brainstorming datang. So, dan kita ada Menteri Gata Terbang yang agak, boleh dikatakan agak ringan dari pandangan saya lah. Ya, saya tak tahu sama ada Mas Setiawan bersetuju dengan statement itu atau tidak. Iya, saya setuju sih dalam arti ini yang sempat saya ngomong juga, film ini sebenarnya itu mempunyai istilahnya premis atau nilai yang cukup berat istilahnya ya, tapi dikemas menjadi suatu tontonannya ringan, tapi bukan ringan yang istilahnya nonton, terus habis itu forgettable. Tapi istilahnya after we watch that, malah kita diajak untuk berpikir nih, mencerna dalam arti, mencerna dan melihat dan istilahnya kita mengkilas balik apa yang sudah kita tonton dan kita melihat apa yang terjadi di masyarakat kita dan istilahnya di sekitar kita atau bahkan di dalam diri kita nih, seperti itu. Nah, ini menarik nih, ini kan cukup sensitif ya kita ngomongnya, dalam arti, the issue is quite sensitive, very sensitive di Kabinesia. Yes, very sensitive lah, in the world, actually in the world istilahnya. Bahkan istilahnya baik itu mengenai agama ataupun pindah agama lain, nah itu kan sangat-sangat sensitif tuh ya. Nah, itu kenapa ada keresahan di hati gak tuh? Bila film ini diproduce ke, keresahan di hati sama ada film ini boleh diterima ke? Maksudnya keresahan di hati itu, apakah film itu muncul dari keresahan di hati? Dari Encik Kairi? Saya, masa saya buat, film itu muncul bukan pada keresahan hati, sebab saya rasa kalau film itu dibuat masa hati saya resah, film itu akan menjadi quite dark lah, ya betul, agak-agak gelap. Tapi saya rasa at that moment in time, masa saya menulis dan mengarah film Mentiga Terbang, oh, itu anak saya di belakang, baru habis mandi. Bila saya baru sahaja siap menulis Mentiga Terbang, saya rasa saya am at peace, at certain point of peace, saya rasa aman, dan persoalan itu saya ada mungkin 2, 3, kelima tahun lepas. Tapi selepas mempunyai anak, lepas berbincang dengan beberapa orang lain, lepas sudah 2, 3 tahun mempersoalkan perkara ini, saya dah ada aktif. So, saya masih seorang Islam, seorang Muslim, dan saya practice Islam. Dan kalau saya nak bagi konteks sikit latar belakang saya, saya, masa saya kecil, nenek saya, nenek saya selalu hantar saya untuk menjadi seorang tahfiz, untuk menghafal Al-Quran. Bila saya sudah berumur 13 ke 17 tahun, saya in secondary school, ibu saya menghantar saya ke sekolah yang mempunyai pelajaran agama yang agak tinggi, bahasa Arab tinggi, menghafal Al-Quran, Sunnah, syarih aslamiyah. So, saya rasa, semasa saya belajar semua ilmu-ilmu agama yang tinggi ini, kalau saya melihat balik, sekarang umur saya 29 tahun, kalau saya lihat balik kepada umur saya 16, 17 tahun semasa saya belajar ilmu agama, saya tak suka saya punya identiti semasa itu, sebab saya rasa saya ada satu ego, di mana saya rasa saya salah seorang Muslim yang sangat betul, sangat benar dan orang lain semua salah. So, semasa saya belajar tentang ilmu agama, saya rasa ego saya sangat tinggi. Dan sekarang ni, bila saya ada masa untuk reflect balik, kalau saya jumpa diri saya sendiri pada umur 17 tahun, saya akan cakap dan tegur dia, jangan buat macam tu. So, sekarang ini, selepas 10 ke 15 tahun selepas saya belajar, dan saya tengok balik dan reflect balik, saya rasa macam kebanyakan orang yang beragama, ada dua jenis, satu yang memanggil orang untuk, aku ada agama aku, tapi aku tak memaksa kau untuk follow. Tapi kalau kau ikut agama ni, dan itu adalah jalan yang betul lah. Tapi ada seorang lagi, ada satu lagi kumpulan yang agak, saya rasa agak ekstrim, dan dia akan terus menghukum. Macam kau telah membuat satu kesalahan, maka kau akan dihukum masuk neraka. Oh, kau bukan Islam, jadi kau akan confirm masuk neraka. Dan saya tak suka pandangan seperti itu. Jadi, konteks itu yang buatkan saya sekarang, di mana saya tengah, saya masih lagi memegang teguh kepada agama Islam itu sendiri, tapi saya lebih kepada pendekatan, jangan ada ego pada diri, sesiapa yang ada memeluk agama lain, Kristianity, Yahudi, ataupun Buddhism, ataupun Hinduism. Mereka semua percaya, dan kita boleh hidup dalam dunia yang aman, kalau kita tidak judge orang lain, macam mana kita judge kita masa dululah. So, itulah menjawab soalannya. Oke, oke. Tadi kan kita sudah ngomongin bahwa ini isu yang sangat-sangat sensitif, very sensitive issue, even in Malaysia or Indonesia, even in the world lah. Apa tidak ada ketakutan? Dalam arti nanti, beberapa orang akan judge Anda, wah ini memang, ini film, apa ini? Dalam arti ini film yang nggak benar, ngajarin yang nggak benar, ini melenceng daripada ilmu-ilmu agama yang kita anut. Ada ketakutan seperti itu tidak dari tim? Dari tim ada, sebab tim saya merengkumi kru-kru kreatif tim daripada pelbagai bangsa, seperti yang saya cakap tadi, even my writer tim pun ada dua orang berbangsa India dan seorang berbangsa Cina. My producer pun dia berbangsa Cina juga, dan saya rasa kebanyakan kru-kru saya, ada dua, tiga orang saja yang berbangsa Melayu. So, kebanyakan rasa resah dan ketakutan itu datang daripada kru-kru yang bukan berbangsa Melayu sebab mereka macam mempersoalkan. Sebab film ini macam mempersoalkan sama ada Islam itu benar atau enggak. Tapi, apa yang saya cuba sampaikan kepada kru-kru saya sebelum kita mula untuk syuting the film adalah niat kita bukan untuk mempersoalkan agama, tapi niat kita menghasilkan film ini adalah untuk memberitahu, okay, kalau kita dilahirkan sebagai seorang Islam, jangan memeluk agama Islam itu hanya sebab kita dilahirkan Islam saja. sebab apa yang saya perhatikan, orang yang bukan beragama Islam pada dilahir dan bila contohnya dia dah umur 25 tahun dan tiba-tiba dia memeluk Islam, orang itu lebih, saya rasa, pegangan dan pelukannya itu lebih kuat daripada orang yang lahir-lahir itu terus Islam. Sebab apa? Sebab dia bertanya soalan, dia mempelajari semua asas-asas agama, dia bertanya kepada orang-orang yang ahli, orang-orang yang betul, guru-guru yang sepatutnya ditanyakan soalan. melainkan orang, tapi bila dibandingkan dengan orang yang sudah lahirnya Islam, dia take that thing for granted. Dia rasa, oh dia Islam, dia sudah tak perlu belajar lagi melainkan apa yang sudah dididik daripada kecil. So, dengan niat membuat film ini, saya ingin menyuruh kepada, tak adalah itu menyuruh macam agak berat ya bunyinya, tapi saya ingin mengajak audience-audience untuk, ok, untuk kita bukan sahaja mempunyai rasa ingin tahu tentang agama kita yang kita peluk sendiri, tapi juga belajar, oh kenapa orang ini believe that Christianity is right, oh kenapa kita ada this group of people yang believe that Hinduism is right. So, kita tak sepatutnya pergi dan melihat mereka ini dengan kacamata yang judgemental, tapi kita betul masuk dan belajar dan mendengar. Sebab di Malaysia, kurang sangat fasa mendengar itu daripada satu agama ke agama yang lain. Dia terus kepada fasa macam, bila ada satu agama ini, oh itu dipolitikalkan, dipolitisizekan. Dan ini akan menyebabkan orang-orang yang beragama Islam untuk hanya mengundi orang-orang yang, so itu dipolitikalkan yang saya tak suka. Dan sesiapa sahaja ahli politik yang bukan Islam, dia kata, oh ini bukan Islam ini, tak patut kita undi dia ini. Itu cara orang-orang mempolitikkan agama yang saya tak suka. So, saya ada perasaan takut itu, tapi saya rasa perlu untuk saya utarakan. Sebab sudah lama sangat di Malaysia ini, di mana kerajaan sendiri, kerajaan Malaysia, pemerintah menghalang daripada filmmaker untuk buat konten-konten sebegini. Dan bila grup dan kru saya buat film ini, kami buat ini secara independen, dan kita tidak pergi kepada mana-mana badan otoriti pemerintah. Jadi, kita tidak ditapis. Jadi, sebab itu sekarang ini, film ini di Jogja dan di Indonesia. Sebab kalau film ini melalui pemerintah dan ditapis, saya rasa film ini tidak akan sampai ke Jogja, tidak akan sampai ke Indonesia. Sebab benda itu akan difilter oleh pemerintah. Jadi, di Kuala Lumpur sendiri, sudah pernah diputar belum? Terbatas atau saya di mana? Terbatas. So, kalau kami membuat screening di Malaysia ataupun di Kuala Lumpur, kami akan namakan screening tersebut sebagai private screening. Dan kami akan mengawal gerak masuk audience lah. So, audience yang membeli tiket terus daripada pihak produksi kami je yang boleh masuk. Dan private screening itu hanya di satu tempat, di satu masa saja. Dia tak ada online screening. Jadi, at the moment, saya rasa tidak ada mana-mana badan pemerintah atau badan-badan kerajaan yang masuk untuk menonton. Jadi, at the moment, tak ada orang lagi yang membuat report polis ataupun membuat report pada badan agama untuk menghalang film ini daripada terus diskriminikan lah. Tapi kami, pihak produksi, sentiasa berhati-hati. Dan sentiasa bersedia. Sebab kami sudah sediakan peguam, sudah sediakan badan-badan yang memperjuangkan human rights di Malaysia. So, bila ada je orang yang membuat report polis ataupun report kepada badan agama, kami sudah ada beberapa orang yang bersedia untuk, okay, this is why we can do this thing in Malaysia or some sort lah. We are expecting for this film to be somewhat banned or dapat sebuah tentangan di Malaysia, tapi at the moment belum lagi. Wow, serem-serem sedap nih. Isai. Cukup menarik sih, dalam arti kan, oke, pas waktu private screening itu bagaimana respon mereka? Dalam arti, apakah ada yang sudah mulai menentang atau isalnya di media sosial, isalnya sosial media, ada yang sudah menentang-menentang atau gimana? At the moment, sebab kami hanya boleh buat private screening. Apa yang kami boleh buat adalah the social media marketing hanya akan pergi kepada kawan-kawan yang mempunyai ideologi yang sama. So, semua orang yang datang menonton private screening Menteri Gaterbang, saya rasa 90% daripada audience yang menonton di Malaysia mempunyai ideologi yang sama dengan kami yang membuat film juga. So, at the moment, tak ada lagi penentangan itu. Tapi saya ada mendengar, tapi tak tahu daripada siapa, daripada beberapa audience yang tak selesa dengan the premise of the whole film, tapi belum ada lagi sampai melibatkan pemerintah atau otoriti. Mereka hanya akan datang kepada saya, cakap yang mereka tak bersetuju dengan beberapa benda ataupun dengan tema film tersebut. Tapi, Alhamdulillah, belum ada lagi tentangan yang secara besar-besaran lah. Dan kami mengharapkan bahawa film ini dapat mendapat perhatian daripada luar negara dulu dan baru masuk Malaysia sebab cara Malaysia dan cara audience Malaysia ingin menonton film tersebut agak janggal, agak pelik sebab bila mereka mendengar bahawa film ini sudah mendapat tontonan yang bagus di Indonesia ataupun di Filipina, di Singapura, baru macam, oh, film ini sudah pergi ke internasional level. Kenapa tak ada di Malaysia? So, itulah cadangan dan rancangan ini. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu pertentangan apa yang sudah ada ni? Dalam arti mereka ngasih masukkan apa? Kok penggambaran ininya, penggambaran itunya apa ni yang mereka permasalahkan? Mereka permasalahkan bahawa sebagai Aisyah protagonis dalam mentega terbang dan juga Mama dan Abah Aisyah tidak sepatutnya mempersoalkan langsung tentang conversion from Islam to another religion. Perbincangan tentang agama lain itu mungkin boleh tapi when they have the conversation untuk conversion terutamanya conversion paling akhir diantara Abah dan Aisyah mereka rasa amat tidak selesa dengan conversation tersebut dan juga bila Aisyah bersama Mama di taman di mana ada satu scene dream sequence mereka juga mereka tidak rasa selesa dengan perbualan diantara Aisyah dan Mama sebab Aisyah macam memaksa Mama untuk convert into another religion so bila mereka menonton that part of the film mereka agak terkebelakang macam alamak janganlah benda ini dapat dilepaskan dan ditonton oleh lebih ramai orang tapi at the moment mereka hanya akan datang either kepada saya ataupun kepada kawan-kawan mereka saya untuk cakap macam kalau boleh janganlah dipertuntunkan balik ini kepada lebih ramai orang tapi mereka saya rasa tidak pergi ke badan pemerintah not yet lah at least jangan 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 oke nah itu memang itu ada juga yang memang sempat ngomong ke saya ya salah satu permasalahannya ya tadi itu yang seperti Encik Kairi bilang itu permasalahan sequence about conversion to another religion because it is very very sensitive to talk about apalagi seorang orang tua bisa their her parents can say to her that okay if you want to try another religion it's okay it's your your way and this is my way and maybe your way is the the other path of of you ini berbeda gitu istilahnya dan tapi yang mungkin itu sih menurut saya sih memang ada beberapa yang akan menjadi istilahnya menjadi kok begini sih oh sebaiknya kok jangan deh mungkin seperti itu sih ya ada ada beberapa yang sempat ngomong ke saya juga sih seperti itu sih nah mas setiawan kalau kalau izinkan saya bertanya mas setiawan Islam kan bukan bukan mas setiawan agama apa saya Christian Christian sebagai orang yang beragama Christian bila menonton film ini rasa sensitif gak kalau saya sih tidak ya saya tidak sensitif tapi saya bisa dalam arti bisa merasakan dalam arti oke kita kita ngomongin dari awal dalam arti penggambaran daripada tokoh-tokoh disini dalam arti terutama uncle the neighbor itu memang penggambaran hal yang lazim dalam arti stigma-stigma dimana jangan bergaul sama tante bisa ya tante tante itu karena nanti kalau kamu diomongin kamu akan dijadikan seorang Kristen nah itu kan hati-hati jangan bergaul sama maaf kata orang India itu anak India itu seperti itu kan nanti gini-gini nah itu memang stigma-stigma sama ya di Indonesia stigma-stigma yang sama di Indonesia kurang lebih sama sih ya dalam arti kurang lebih sama dalam arti walaupun sekarang ini sudah banyak yang open-minded dalam arti nah kalaupun kalau tadi Encik Kairi bertanya apakah saya menonton ini agak sensitif apa enggak bagi saya sih saya sih berpikiran open-minded it's okay tapi saya mengerti saya mengerti dikala dalam arti suatu misalnya suatu sekuensi atau misalnya suatu film dengan gamblang itu ini orang tuanya kok begitu bebas bilang kamu kalau mau kalau mau convert to another religion ya boleh-boleh aja karena mungkin kita bukan di Westworld dalam arti kita bukan di dunia barat yang yang kamu-kamu saya-saya anak sama ayah sama ibu itu terserah kamu mau tadi itu kan disini juga ada yang ngomong ateis kamu mau jadi ateis mau jadi agama apapun boleh mungkin kalau di dalam dunia barat lebih bebas tapi kalau dunia dimur mungkin sampai saat ini pasti sebagai parents kita kan sama-sama parents dalam arti kita sama-sama parents pasti sedikit jauh akan berusaha misalnya setidaknya itu menjaga agar anak kita ini di dalam jalannya kita seperti itu karena kita merasa bahwa ini jalan yang saya sudah jalan ini mungkin ini yang terbaik jadi mungkin mungkin juga pasti terbaik buat kamu nah itu jadi dalam arti di satu sisi saya bisa mengerti bisa mengerti dimana misalnya kalau ada beberapa orang itu mungkin kok seperti ini sebaiknya jangan dikasih saya terlalu vulgar seperti itu saya mengerti seperti itu baru-baru ini saya ada juga buat private screening di Malaysia tapi private screening hanya untuk 40 orang 40 orang ini terdiri daripada gulungan bijak pandai terutamanya macam lecturer dan professor undang-undang psikologis existential psikologis mereka yang menjadi guru dan mereka yang masih belajar ada beberapa kumpulan yang kami target tapi yang betul-betul menarik perhatian saya sewaktu Q&A question and answer ada satu statement datang daripada this one law professor yang cakap bila mana dia belajar di England di UK rupanya di UK ataupun di Europe di awal umur 8 ke 10 tahun sudah ada subjek comparative religion dan dengan comparative religion itu tidak pun membuatkan seorang anak yang beragama Islam untuk rasa bahawa dia perlu untuk convert ke agama lain so dia panjang lagi explanationnya tapi itu yang saya tertarik sebab di Malaysia macam yang saya cakap tadi bila agama itu dipolitikalkan benda itu sangat mengganggu fikiran saya sebab bila benda itu dipolitikalkan anak-anak dari umur yang sangat kecil akan memandang orang yang beragama lain ini sebagai sesuatu dengan kata yang paling ringkas macam musuh dan mereka akan terus tidak menyukai orang yang beragama lain melainkan dia akan mula belajar tentang bangsa dan agama lain tentang mengapa tentang dia tak ada comparative religion di Malaysia saya rasa comparative religion itu penting supaya kita menghormati sebab Malaysia dan Indonesia juga dia negara yang berbilang kaum berbilang bangsa berbilang agama kita sangat kaya dengan kultur saya tak setuju bila Malaysia menghalang anak-anak kecil untuk belajar tentang budaya bangsa dan agama lain saya rasa dengan cara saya membuat dan menghasilkan filem ini itu cara saya memprotes sebab saya jenis yang tak suka kejalanan dan membuat protes sebab saya rasa protes seperti itu mungkin akan bertahan selama tiga ke empat jam tapi macam seperti filem ataupun saya juga buat teater saya punya filem dan teater boleh ke orang-orang lain kalau saya bagi link kepada mereka mereka boleh menonton sama ada mereka bersetuju atau tidak tidak itu perihal kedua untuk saya tapi bila mereka mempunyai rasa ingin untuk menonton di first place saya rasa saya sudah berjaya untuk masuk ke dalam minda mereka yang ingin menonton sama ada mereka bersetuju atau tidak itu akan mencari perkara kedua atau ketiga saya rasa saya akan cuba untuk membuat protes melalui filem ini satu filem ke satu filem yang akan datang ok menarik film ini juga kan bercerita mengenai kematian dan kehidupan dimana itu orang yang saya sang ibu saya sedang menghadapi kematian sedangkan sang anak harus berusaha bisa melepaskan dalam arti sang ibu dan mencari makna after the death what happen nah sebenarnya itu yang ingin disampaikan apa nih kalau dari di filem ini yang mengenai kematian dan kehidupannya ini untuk saya rasa tentang kehidupan dan kematian saya boleh konklusikan tapi akan ada spoiler sebab saya rasa Abah punya last sentence itu Aisyah conclude the entire question daripada masa tiawan tadi tapi Abah akan beritahu bahawa hanya menerusi kehidupan dan kematian baru kita tahu the ultimate truth sebab kita walaupun saya seorang Muslim dan saya percaya kepada keberadaan Islam itu tapi itu hanya kepercayaan itu hanya faith sebab itu namanya faith belief kita tak ada seorang pun yang boleh betul-betul bagitahu saya apa yang betul kita boleh betul-betul yakin dengan kepercayaan kita tapi keberadaan itu mungkin semua agama ini betul mungkin agama itu sendiri macam apa yang saya selalu bincangkan dengan kawan-kawan saya sendiri salah satu saya punya teori mungkin agama itu sendiri satu ujian untuk menunjukkan kalau kau beragama lain dengan jiran jiranmu adakah kamu akan berkadut atau kamu akan berdamai mungkin agama itu sendiri satu ujian jadi apa yang saya nak cuba sampaikan menerusi kehidupan dan kematian adalah kebenaran itu takkan kita dapat semasa kita hidup tantilah kita melalui satu pasar yang bernama kematian betul dan waktu di percakapan itu yang si Abah berkata bahwa ya mungkin saja ibu ini yang sudah menemukan apa nih yang istilahnya after death itu sebenarnya kita tanya-tanya kan kita belum pernah ke sana tidak ada yang sudah mati di antara kita jadi ya bagaimana akhirat itu istilahnya hanya mereka yang sudah meninggal yang baru bisa mengetahuinya kalau kita kan baru menerka-nerka ataupun sesuai kepercayaan masing-masing dan iman masing-masing seperti itu oke ini menarik-menarik tadi kita mau ngomongin soal judul kenapa judulnya mentega terbang saya menurutkan tentang buta yang bisa berbang oh buta men mentega terbang semasa saya Arjun Bisnu dan Tengkoy menulis sebab saya sejenis penulis yang tidak boleh mula menulis kalau saya tak ada judul ataupun at least a working title sebab saya rasa dengan adanya judul ataupun title saya ada macam satu goal satu arah untuk saya pergi dia tak bersepah dan saya berkata diorang sebab at that moment in time kami baru mahu mula menulis saya ada dua scene dalam gambaran saya scene yang paling awal dimana mereka melaksanakan solat bersama-sama dan juga scene yang paling akhir dimana that mentega terbang muncul di akhirnya saya hanya ada dua scene dan saya beritahu mereka okey lah kita namakan perkara ini sebagai mentega terbang sebab masa itu it was just supposed to be a pun dan ajenaka di antara penulis-penulis skrip inilah selepas skrip itu siap saya cadangkan satu lagi nama lain dan semua orang dalam kru-kru saya termasuk penulis saya rasa judul yang baru diberikan itu tak sesuai saya rasa mentega terbang lagi sesuai dan kami fikir bahawa mentega terbang itu merupakan gambaran terbaik sebab Aisyah sangat naif dan mempunyai mentega terbang as a title show the naivety of Aisyah dia macam sahaja sebab seorang budak-budak sebab judul bahasa Inggeris ni Flutterby sepatutnya butterfly tapi kami letak Flutterby dia macam very keanak-anakan very childish lah in nature di title mentega terbang dan akhirnya itu bisa kita tahu kalau saya berbadi tahu itu mentega terbang artinya apa ya setelah scene terakhir ah ya ampun baru baru nyampe nih otak oh oke 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 baru ngerti seperti itu menarik 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 nah oke kita sekarang masuk mengenai karakter atau istilahnya casting kan ini kan bintang dari yang memerankan Aisyah itu kan merupakan apa bintang baru ya benar ya si Syumah Salihin itu gimana tuh kok bisa menjadikan dia ini sebagai peran utama apakah melalui casting atau gimana karena perannya ini cukup cukup oke cukup baik sangat baik menurut saya sih membawakan seorang gadis usia 15 tahun yang dimana itu si Aisyah itu misalnya dalam kebimbangan di satu sisi dia harus emosi untuk kehilangan dari orang tuanya berusaha mencari tahu nih kepastian nih kemana ibu saya akan pergi nih after this seperti itu Syumah dalam film tersebut Aisyah itu umurnya 15 dan kami shoot film ini tahun lepas tahun 2020 Syumah tahun 2020 juga 15 tahun oke umurnya sama dengan karakter langsung tak jauh Syumah Syumah sudah mula sebenarnya sebelum saya buat film saya lebih kepada pentas teater dan saya sudah mula menulis dan mengarah teater sejak tahun 2014 2015 Syumah sudah berlakon bersama saya di pentas teater sejak umur beliau 9 tahun di tahun 2015 dan sebelum kami shoot mentega terbang di tahun 2019 akhir tahun ujung tahun itu Syumah bersama dengan Arjun ada berlakon bersama-sama dalam satu pembentasan teater di Puan Lepor saya sudah kenal Syumah dan keluarganya for quite some time lah Syumah sudah tahu style saya menulis dan mengarah dan saya juga sudah amat rasa selesa dengan cara Syumah berlakon dan semasa kami menulis kami sudah nampak gambaran Syumah semasa menulis dan kami terus approach Syumah dan her mother lah because the film is very sensitive so the first person that kami approach was the mother first sebab the mother akan ada lagi banyak kerisauan itu kan kami explain the whole cerita dekat the mother namanya Kak Zahirah saya panggil ibunya Syumah Kak Zahirah dan explain the whole thing dan Kak Zahirah cakap ok Kakak setuju baru kami explain kepada Syumah dan Syumah pun bersetuju juga dan semua pelakon-pelakon di dalam Menteri Katerbang semuanya merupakan kawan-kawan saya di Pintas Theater macam Arjun juga merupakan penulis dan pengarah Pintas Theater Pakcik Karim Pak Karim Uncle Karim merupakan guru theater saya di Kuala Lumpur Abah dan Mama juga merupakan kawan-kawan saya di Pintas industri theater di Malaysia ok jadi Syumah itu bukan bukan totally newcomer ya karena istilahnya udah kurang lebih itu 6 tahun maksudnya sejak umur 9 itu dia itu sudah di teater ya ok ok keren selain itu hal yang perlu di notif di film ini adalah soundtracknya oleh Fiona namanya benar ya soundtracknya itu cukup manis itu boleh cerita gak kenapa memilih Fiona atau lagunya itu apakah diciptakan khusus untuk film ini atau gimana lagu yang di create oleh Fiona memang khusus untuk film ini sahaja dan Fiona mencipta semua lagu-lagu manakala yang the scoring the music scoring bukan daripada Fiona daripada Christine Valencia so Fiona semua-semua lagu yang berpunyai apa namanya lirik ataupun nyanyian manusia semua daripada Fiona Fiona ataupun namanya yang lain di Malaysia juga dikenali sebagai Takahara Suiko orang yang sama Fiona sudah menonton teater saya dari tahun 2018 habisnya teater tersebut dia upload saya and Fiona bagitahu saya yang dia ingin bekerja dengan saya so di tahun 2019 dan awal tahun 2020 Fiona telahpun kompos dan arrange a few songs for my teater play dan juga di tahun 2019 saya ada buat satu short film nama dia Rallat The Musical so dia a musical dalam 15 minit durasi Fiona merupakan orang yang arrange the entire short film sebab the musical dan the entire thing Fiona yang buat sama sama seperti Shuma saya dan Fiona sudah agak fasih dengan cara bekerja masing-masing dengan style masing-masing dan sebab tu kami brainstorm tentang bagaimana nak mencipta dan produce this film kami tak ada budget yang besar dan saya approach Fiona dan Fiona kalau masa Tiawan sedar semuanya agak agak independent lah lagu yang Fiona create dia bukan direkodkan dia tak ada drum atau dia tak ada elektrik gitar benda yang boleh direkodkan so I think Fiona just record using whatever instrument she has dekan dia yang tidak memperlukan dimasuk ke dalam studio yang besar so yeah so kalau kalau masa Tiawan rajin masa Tiawan boleh boleh search Fiona ataupun Takahara Suiko lagu-lagunya lebih kurang sama dengan feel yang saya nak bawa dalam Menteri Gaterbang so saya rasa gandingan saya dan Fiona amat sesuai dan saya rasa dalam film-film saya yang akan datang pun Fiona jadi saya punya first choice lah in terms of music composer dan artinya sebab I think ramai kawan-kawan saya di KL pun cakap macam kalau kau ada music composer dan arranger lain tak jadi kau punya film ni so Fiona adalah kalau tak ada Fiona saya rasa Menteri Gaterbang akan dapat feeling very-very berlainan daripada apa yang kita dapat sekarang karena memberi nyawa ya memberi nyawa dari musik yang Kak Fiona itu memberi nyawa untuk film ini juga karena mungkin tadi itu sudah kerjasama dengan Encik Kairi ini jadi apa yang dipikirkan dapat visionnya itu one vision dalam arti jadi satu tim itu jadi dapat dari para pemain daripada film ini ataupun dari musiknya musik direkturnya nah ini menurut saya sih ya keren sih dalam arti itu dia menjadi satu kesatuan nyawa saya setuju nah sekarang nih gimana nih kok ceritanya bisa sampai ikutan JAF 2021 nih bagaimana bagaimana bisa sampai ikut serta ke JAF 2021 producer mentega terbang namanya Mengkeng sebab Anomalist Production produce this film in association with Mengkeng Entertainment so Mengkeng itu kawan saya juga daripada pentas teater tapi Mengkeng ini ada pengalaman dalam film distribution di Malaysia so sewaktu saya pitch the idea untuk produce mentega terbang Mengkeng bagi itu yang dia ingin menjadi producer dan semua penyeretaan ke festival semua Mengkeng yang handle so tiba-tiba saya dapat tahu yang Mengkeng saya panggil Mengkeng bagitahu saya eh Khairi saya sudah hantar film kita ke Jogja tak tahu dapat ke tak dan saya rasa sebulan kemudian Mengkeng telefon saya dan dia bagitahu dan kami ada saya Mengkeng dan juga film editor dan DOP macam menjerit bila kami dapat tahu yang film kami sudah dapat dia terima masuk JAF Jogja sebab JAF merupakan film festival pertama yang mentega terbang dapat sertai dan dipilih sebagai salah satu film dalam film festival so ya so producer itulah yang yang arrangekan dan sertai bagaimana melihat respon dari Islay para penonton terutama dari Indonesia kan kita lihat banyak dari baik itu IG ataupun letterbox SD dan lain-lain lagi kan mereka sudah merespon bagaimana to be really honest to be really honest tak ada tidak ada seorang pun daripada produksi film kami yang menyangka orang-orang Indonesia akan menyukai mentega terbang sebab again saya rasa ini merupakan bukan lastigma tapi cara pandangan kami kepada rakyat Indonesia adalah rakyat Indonesia lebih lebih terbuka mindanya lebih menerima tentang agama lain lebih lebih open to talk about other religion among Indonesia melainkan di Malaysia ini semua tempat agak sensitif macam bercakap pasal bangsa sedikit akan sensitif bercakap pasal agama Islam sedikit akan sensitif so kami berfikir bahawa mentega terbang akan jadi satu film yang dipandang macam ah ini masalah Malaysia bukan masalah Indonesia so jadi film itu tidak akan dapat attention di Indonesia tapi lain sangat-sangat lain di Twitter di Instagram semua orang menitakan bahawa demografi dan situasi di antara Indonesia dan Malaysia agak similar which is lain daripada apa yang kami fikirkan di Malaysia dan kami sangat-sangat happy sangat-sangat happy sebab sewaktu kami dapat tahu yang mentega terbang akan ada the first physical screening dekat Jogja saya rasa dua hari lepas we didn't expect to have anyone to write about mentega terbang dekat social media saya rasa malam itu di waktu film kami dapat physical screening kami dapat beberapa tweet yang dapat notification yang banyak macam ada orang cakap yang mereka menangis mereka oh we love kita terbang macam dan saya dengan meng rasa macam ini prank ke apa kita we really didn't expect so we really really grateful sangat-sangat gembira dan saya rasa mungkin selepas JAF selepas festival di Jogja mungkin kami akan cuba untuk hantar kepada beberapa festival lain di Indonesia dan mungkin di sekitar Asia juga oke oke keren mantep ya nah ini sebelum kita tutup nih ada satu pertanyaan lagi nih sebenarnya ada dua pertanyaan lagi pertanyaan yang pertama adalah kira-kira nih apakah ada film atau proyek impian kayak real nih yang belum terrealisasi gak kalau for example I want to make historical movie or science fiction movie just like Star Wars or something like that or what atau horror saya memang suka sebab macam saya beritahu tadi saya memang mula daripada pentas teater dan tema-tema saya yang cerita-cerita saya semua berkenaan dengan socio-political socio-economical situation dekat Malaysia jadi saya rasa kalau impian saya project saya punya dream project will be kalau saya boleh buat satu film yang cerita dia memang pure pasal berkenaan dengan situasi di Malaysia tapi diproducekan di tempat lain di Indonesia ke di 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 Amerika ke sebab saya tahu kalau semua film saya dan cerita-cerita saya akan dibuat di Malaysia confirm akan ada restriction daripada pemerintah confirm akan ada filternya daripada pemerintah sebab saya jenis yang macam saya suka memprotes melalui film dan pemerintah di Malaysia at the moment tak suka orang-orang memprotes so saya mengharapkan supaya film saya dapat dibuat dan diproduce di negara lain supaya film itu tidak dapat difilter dan kembali ke Malaysia oke oke menarik menarik ini oke nah sekarang ini sebelum kita tutup kira-kira apakah ada pesan untuk sobat PB69 untuk menonton film mendekat terbang ini di klik film nasihat ya saya 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 mencadangkan saya suggest kepada semua sahabat-sahabat saya yang sedang menonton PB69 tontonlah mentega terbang di klikful sebab saya rasa selepas perbincangan saya dengan Mas Setiawan now saya pun sudah terbuka matanya terbuka mindanya terbuka hatinya untuk mengetahui bahawa situasi kita di Malaysia dan juga di Indonesia lebih kurang sama dan saya rasa kalau sebab niat saya pada mulanya hanyalah untuk membuat film ini untuk rakyat di Malaysia audience di Malaysia untuk tonton sebab saya ingat situasi ini hanyalah berlaku di Malaysia tapi saya terbuktinya salah so saya seru juga mengajak juga mereka-mereka penonton-penonton di Indonesia watch mentega terbang sebab saya rasa mungkin anda juga akan terasa seperti ini adalah cerita personal untuk anda semua ok ok gimana ni seru bukan pembicaraan mengenai sebuah film yang berjudul mentega terbang jadi bukan the buttercat that can fly ya bukan nah nanti jawabannya kenapa mentega terbang nanti tonton aja di akhir film itu ada tuh klunya ya nah film ini sedang tayang di Jav 2021 yang dapat ditonton di klik film ayo para sobat yang belum nonton langsung aja sederhana nonton ini sebuah film yang tadi sempat saya ngomong itu ini film ini sebenarnya itu kalau kita nonton itu rasanya sepertinya ringan istilahnya karena tidak terlalu serius tapi santai istilahnya celutukan-celutukannya pun cukup santai dan mengundang tawa bahkan istilahnya wah ya ya ini kayaknya gue pernah ngalamin nih saya pernah ngalamin kayak gini nih di di ocehin sama tetangga istilahnya our neighbor just like that istilahnya nah namun walaupun ringan walaupun santai ternyata maknanya itu cukup dalam dan jujurnya akan membuat kita berpikir nih setelah kita nonton kita berpikir mungkin kita tertawa tapi kita akan merefleksikan diri dan lingkungan kita ini oh ya ya kok kayak gini ya atau mungkin kita bilang oh ya kok saya sendiri kok seperti itu ya oh mungkin saya salah mungkin gini-gini-gini dan itu sih seperti itu dan berikutnya juga film ini cukup hangat karena film ini merupakan film tentang keluarga film tentang perpisahan film tentang merelakan karena istilahnya kalau dalam kehidupan itu ada saatnya untuk berjumpa ada saatnya untuk menggenggam tapi ada juga saatnya kita harus berpisah dan dengan rela itu melepaskan apa yang sudah terjadi nah ini film yang hangat nih dalam arti jadi ya menurut saya itu harus ditonton dan wajib ditonton nih oke Cik Kairi ini thank you very much for your time ini jauh-jauh dari Kuala Lumpur nih dari KL ya thank you Mas Setiawan sebab sudi menjemput saya untuk bercakap dengan Mas Setiawan sangat-sangat saya sangat terima kasih dan semoga nih di lain waktu bila ada Cik Kairi punya apa film-film lain atau projek-projek lain mungkin nanti suatu saat bisa saya undang lagi untuk bincang-bincang lagi sekali lagi sekali lagi thank you very much dan terima kasih dan see you terima kasih